Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas Soeharto Manorva menyampaikan bahwa progres hunian bagi ASN, Polri, TNI di Ibu Kota Nusantara sudah mencapai 26 persen. Hal itu disampaikan Soeharto usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta 12 April 2023. Soeharto menyebut bahwa sekitar 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak atau RBTL yang telah disiapkan. Soeharto menambahkan hunian bagi ASN, TNI, dan Polri tidak hanya berbentuk vertikal atau apartemen namun ada bangun rumah tapak. Selain itu rumah tersebut juga dapat menjadi hak milik bagi ASN, TNI, dan Polri. Dan juga dilaporkan mengenai perkembangan terkini atas semua hal targeting di dalam pembangunan fisik di IKN yang hari ini sudah cukup maju dibandingkan ketika terakhir Bapak Presiden dan mengunjungi IKN dua bulan lalu pada bulan Februari. Jadi kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan. pembangunan yang dimaksud adalah termasuk untuk penyediaan air bersih, kemudian pembangunan waduk yang sudah sebentar lagi kita akan memfungsikan waduk tersebut. Kembali kepada hunian aparatur sipil negara dan TNI Polri, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya sudah diputuskan pada bulan Januari yang lalu 16.990 orang yang akan dipindahkan terdiri dari sekitar 11.200an ASN dan 5.700an adalah dari TNI dan Polri. Dan Polri sekitar 1.600an dan sisanya adalah 3.000 lebih ada TNI. Jadi semuanya sudah dalam tahap sesuai dengan perencanaan dan RBTL-nya, rencana bangunan dan data tak sudah ada dan dengan adanya RTBL itu memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pendoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari otorita. Dua hal yang diputuskan tadi oleh Pak Presiden bahwa pertama boleh untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal dalam lini apartemen tetapi juga rumah tapak dan rumah tapak itu bisa di dengan sekali lagi saya ingin mengatakan bisa dimiliki. Demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.